Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman semua, selamat belajar web development Kita masuk ke bagian pertama, getting started with web development Sebelum kita mulai, kita tanya dulu nih ke diri kita sendiri Why web development? Kenapa kita belajar web development? Di tahun 2020, ada sekitar 1,4 juta computing jobs available Jadi ada 1,4 juta pekerjaan yang related dengan coding dengan komputer itu ada sekitar 1,4 juta Tapi menariknya, yang terisi itu cuma 400 ribu doang Berarti ada sekitar 1 juta opportunity, ada 1 juta role yang tidak terisi Nah web development itu adalah salah satu dari pekerjaan yang related dengan computing Nah ini ada beberapa alasan lainnya, dari sekian banyak alasan untuk belajar tentang web development Yang pertama kita bisa work from anywhere, karena kerjaan kita itu related dengan komputer Jadi kita cuma butuh komputer dan kita bisa kerja di mana aja Ada banyak perusahaan yang membolehkan karyawan-karyawannya untuk kerja dari mana aja Yang kedua ada freelance opportunities Jadi kita bisa aja tidak terikat dengan perusahaan-perusahaan tertentu Kita bisa bekerja pada diri kita sendiri Kita bisa freelance Bisa lepas tidak terikat ke instansi atau perusahaan tertentu Yang ketiga, web development itu cenderung lebih gampang dipelajari dibanding dengan development yang lain Misal kalau teman-teman mau belajar mobile development iOS atau Android Nah itu butuh spek komputer yang lebih besar Kalau mau belajar iOS butuh Macbook misalnya Dan cenderung itu lebih berat belajarnya Dibanding dengan web development itu cenderung lebih super gampang Bisa buka browser, pasti bisa belajar Yang keempat, great income Kenapa kita bisa dapat income yang lebih dengan coding? Karena teman-teman bisa work from anywhere Bisa aja teman-teman nanti dapat kerjaan dari luar negeri Tapi tinggalnya Indonesia gitu Pengeluaran Indonesia tapi penghasilan-penghasilan luar negeri Itu possible Yang kelima, it's fun and creative Jadi web development nanti akan ada banyak irisan dengan desain Akan banyak berinteraksi dengan designer Bisa menjadi sebuah kreatif proses Kalau teman-teman memang orangnya kreatif Suka desain Itu juga possible untuk disalurkan melalui web development Dan tentu saja Kalau teman-teman sudah bisa menguasai web development Nanti kalau mau terjun ke bidang-bidang lainnya Ke back end, ke mobile application Cenderung lebih gampang Karena sudah ada fundamental tentang programming via web development Itu saja Sampai jumpa di episode selanjutnya Sampai jumpa di episode selanjutnya Terima kasih.